Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Pi Tris Pajam 45 Oke teman-teman, hari ini kita akan membuat kanopi ya teman-teman Kanopi ukurannya 3x2 ya teman-teman Sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe ya teman-teman Supaya channel lama lebih berkembang lagi di seputar rangka bajarnya Oke lanjut aja teman-teman, kita mulai Pertama kita siapin dulu untuk palangnya ya teman-teman Untuk isiannya, itu ukuran kanopi kan 2 meter Kita siapin palangnya 2 meter Kita siapkan secukupnya Itu sudah kita potongin ya teman-teman Dan kita siapkan piang ya teman-teman Dan kita ukur dulu bagian dinding teman-teman Sebagian dinding tadi untuk kramona teman Ukurannya 3 meter Dan langsung aja kita siapin untuk kramona ya teman-teman Kita potongin ukuran 30 cm Dan kita ukur Untuk tutorial lengkapnya teman-teman Bisa simak aja di video mamang sebelumnya Untuk membuat ini teman-teman, kramona Di video mamang sebelumnya ada semua teman-teman Untuk tutorialnya, pemikinan kramona Dan teman-teman bisa simak aja Cara pemikinannya, dan banyak juga motifnya teman-teman Jadi kita tinggal pilih aja Motif gimana dan untuk kramonanya Supaya lebih bagus dan kelihatan manis teman-teman Nah, sudah itu kita potongin teman-teman Untuk kramona yang sudah kita garis Sudah jadi satu, terus kita emalkan teman-teman Terus kita potongin Sesuai garis tadi Nah, langsung aja kita pasang ya teman-teman kramonanya Untuk masangannya kita pasang dulu bagian pinggir dulu teman-teman Pinggir dan Ujung-ujung ya teman-teman Kita pasang di ujung-ujung Nah, untuk jaraknya kita bisa sesuaikan sendiri ya teman-teman Tergantung berapa banyak kramonanya Nah, tapi kalau yang mamam ini kita buat 80 Dan terus kita kesiring bagian dalam teman-teman Dalam kramona Supaya lebih kelihatan minimalis ya teman-teman Biar lebih cakep Nah, ini hasilnya teman-teman yang sudah jadi kramonanya Kurang lebih seperti ini Selanjutnya kita bikin itu depan aja ya teman-teman Jadi sesuai permintaan Nah, kita siapin juga potongan yang ukuran 10 cm ya teman-teman Untuk tiang yang sudah kita lombangin Dan topi realnya ada juga di video sebelumnya teman-teman Untuk melombanginnya Langsung aja kita pasang ya teman-teman Itu, sudah kita pasang itu Nanti jangan lupa dicor teman-teman Kalau tiangnya di bawah Supaya ini dapat kuat ya teman-teman Kadang angin ras Jadi kita sesuaikan aja letaknya Kalau letaknya tidak mungkin kan kita cor Kita pasang Kita kunci-kunci Sekuat-kuatnya teman-teman Supaya Berambruk Kena angin Nah, kita baut Untuk pembautannya kita usahakan Itu Secukupnya teman-teman Nah, langsung kita pasang kramona ya teman-teman Dan jangan lupa kita skur tiang Salah satu ya teman-teman Jadi kita bisa setel Salah satu tiang Kalau sudah disekur dan di latar pas Terus kita pasang palang ya teman-teman Kita pasang palang Jadi kalau untuk palang itu pembagiannya Tergantung teman-teman semua ya teman-teman Untuk palang Jadi kalau yang namang ini Kita ikutin kuda-kuda lama Kuda-kuda rumah Jadi itu tiga palang Standar perumahan ya teman-teman Tiga palang Jadi jaraknya Kalau tiga meter dibagi dua Satu lima puluh ya teman-teman Jadi jarak palangnya satu lima puluh Jadi masih kuat itu teman-teman Berhubung bentangannya kan Cuma dua meter Tapi kalau bentangannya lebih dari itu Usahakan jaraknya kita rapatkan Dan terus Untuk ukurannya teman-teman Kita ukur ujung Ujung kita samakan Di atas kan satu lima puluh Jadi di bawahnya kita buka satu lima puluh Supaya kelihatan Rata ya teman-teman Kita kunci semua Dengan bau secukupnya teman-teman Supaya kuat Nah terus kita langsung ke ujung ya teman-teman Kita paku dulu bagian atas Karena itu kan ikut kuda-kuda aja Kita paku dulu di atas Dan di bawah kita ini Juga kita samakan Kita samakan dengan ukuran yang di atas Untuk pengunciannya Kita bisa kunci di kramona juga Dan di tiang juga teman-teman Supaya lebih kuat ya teman-teman Usahakan bauannya secukupnya Nah setelah itu Kita pasang ring ya teman-teman Untuk ring Kita bisa Pasang standar ya teman-teman Untuk jarak ring Kita pasang 80 cm jaraknya Sesuai bentangan ya teman-teman Kalau bentangan Kalau 80 cm itu standar teman-teman Bentangan berapa aja bisa itu Terus kita tarik juga meteran ya teman-teman Untuk ujung tadi kita paku satu dulu teman-teman Lalu kita tarik meteran Baru kita kunci Nah kalau sudah di ring ini Kita itu udah kuat ya teman-teman Kita bisa nginjak di tengah Terus kita ukur ya teman-teman Ukur juga bagian ujung Supaya ringnya sama Itu memang melebar atapnya Karena badan rumahnya gak siku ya teman-teman Nah langsung aja kita ke proses atap ya teman-teman Untuk atap kita pasang bagian tengah-tengah teman-teman Kan ukurannya 3 meter ya teman-teman Jadi kita bagi 2 meter setengah Jadi atap-atap itu di tengah-tengah itu Semeter setengah ya teman-teman Dan sisanya kita nyusul aja ya teman-teman Jadi sumpah gak ada lebih Dia terbagi ya teman-teman Di sisi kanan dan sisi kiri Jadi enak liatnya Kalau kita pasang dari pinggir dulu Nanti di pinggir ujungnya kan lebih Enak liatnya Harus motok Setelah itu kita bautin dengan Drilling Baut atap ya teman-teman Secukupnya Nah ini sudah jadi ya teman-teman Kurang lebih seperti inilah ya teman-teman Kanupinya Kanupi simple ya teman-teman Simple Dan lumayan lama ya teman-teman Oke teman-teman buat teman-teman semua Jangan lupa di subscriber channel Tiktik 5 jam 45 Supaya channel kita semua bisa berkembang ya teman-teman Di seputaran rangka bajaringan Dan Kita lengkapin di channel kita Untuk di tutorial Seluruhnya ya teman-teman Di seputaran bajaringan Oke teman-teman itu aja ya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya